Mungkin lebih tepatnya semen yang membuat bakteri gagal berkembang Itu analisa kami lah, kira-kira dari teman-teman Apa penyebabnya, apakah karena gura garam yang hanya 4-5 sendok makan Atau sekitar 1 oz untuk 150 liter Ataukah karena nasinya yang masih agak hangat Ataukah karena semen atau air itu tersebut Alhasil di 1x20 jam itu keluar sedikit buih Kami kira nanti di hari berikutnya akan tambah banyak Ternyata di hari keduanya, zonk sama sekali tidak ada buih yang bertambah Bahkan semakin menyusut Kenapa kami menggunakan jadam? Karena kami sebenarnya sudah beberapa kali mencoba dan baru kali ini gagal Dan efektif sekali untuk mengemburkan tanah Jadi jika ada banyak yang tanya jika tanahnya keras bagaimana Paling efektif menurut saya jadam solusinya Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com Ini kami sedang berada di kebun alpukat dan kelapa Yang untuk kelapa ini lokasinya memang berada di atas Dan memang kami kemarin membuat pupuk POC itu di bagian atas Agar nanti mobilitasnya atau pemberian pupuknya itu lebih mudah Nah ini kita sharing pengalaman kami Di mana di video kali ini kami memperlihatkan kegagalan kami dalam membuat jadam Nah ini nanti kita sharing kira-kira dari pandangan teman-teman Apa yang salah dari yang kami buat Jadi kemarin itu kami membuat jadam dengan nasi Nasi yang kita buat Ini bagian nasi Cuman waktu itu nasi yang kita gunakan itu masih agak panas Meskipun sudah kita angin-angin sebentar tapi masih anget Dan kita masukkan ke dalam tong Serta kita gunakan humus bambu di daerah sekitar sini Kita biarkan satu hari, satu kali 24 jam Ternyata tidak ada buih sama sekali Dan kita juga kasih garam Cuman waktu itu garamnya garam kerosok atau garam pantai Yang itu jumlahnya sekitar 5 sendok makan Perkiraan ya sekitar 100 gram Untuk tanki 150 liter Meskipun kita tidak isi penuh Nah itu hari pertama gagal Kemudian yang kedua Akhirnya hari berikutnya kami analisa Mungkin saja karena nasinya Yang waktu itu masih agak panas dan terlalu lembek Langsung kita gunakan kentang Yang kita gunakan kentang 2 kilo dan kita rebus Kita rebus dan kita masukkan ke dalam tong Tanpa membuang airnya Dan kita masukkan ke dalam tong Kita remas-remas Setelah itu kita juga tambahkan Selesa daun Dedaunan Di bawah Apa namanya rumput bambu Dan kita masukkan lagi Kita tambahkan lagi Tanpa kita tambahkan garam lagi Dan Alhasil Di 1 kali 24 jam Itu keluar sedikit buih Kami kira nanti di hari berikutnya Akan tambah banyak Ternyata di hari keduanya Zong sama sekali tidak ada Buih yang bertambah Bahkan semakin menyusut Jadi kali ini kita putuskan untuk Membuang Meskipun tidak kita buang Apa namanya Percuma nanti kita siramkan Terutama di daerah yang Tanahnya padas Keras sekali Nanti kita pelihatkan tanah di bagian atas Itu sangat keras sekali Padas Dan nanti kita buang di bagian situ-situ Kita sebarkan Menggunakan Sprayer Tapi kita buang bagian ujungnya Karena nanti Ini yang akan mempermudah Kami Membuang Air ini Biar Kita Buang ke beberapa pohon Kita siramkan ke beberapa pohon Menggunakan Sprayer Atau mesin Semprot Tapi kita Lepas Sprayernya Dan Kira-kira Setelah itu Baru kami amati Kira-kira apa yang membuat gagal Setelah Kita tanya ke salah satu Yang membantu kita kemarin Itu ternyata Tongnya itu bekas Rendaman Saat membuat bangunan Gazebo baru di kebun kami Jadi Waktu itu Sepertinya ini digunakan Untuk merendam Keramik Juga beberapa Alat-alat bahan bangunan Itu juga dicuci Di tong ini Meskipun kemarin Sudah dicuci Tapi tidak terlalu besi Menurut pandangan kami Itu mungkin Karena sisa-sisa Semen Atau bahan material Bangunan Katakan Pasir Atau semen Atau Mungkin lebih tepatnya Semen Yang membuat Bakteri gagal berkembang Itu analisa kami Kira-kira dari teman-teman Apa Penyebabnya Apakah karena Gura garam Yang Hanya 4-5 sendok makan Atau sekitar 1 1 oz Untuk 150 Liter Atau Karena Nasinya Yang masih agak Anget Atau Karena Memang Dikarenakan Apa namanya Semen Atau air Itu tersebut Jadi mungkin Ada Pengalaman Dari teman-teman Kira-kira Pernah gagal Dalam membuat Jadam Karena Rencananya Ini nanti Kita kuras Kemudian Kita ganti Air Namun Sebelumnya Kita bersihkan Dulu semuanya Dan Kita akan Membuangnya Dan Kita Semprot Jadi Ini nanti Akan Kita Siramkan Ke Beberapa Pohon Sampai Habis Sampai Dan ini kita sembari mengalirkan air Membuang air jadam yang menurut kami gagal Itu kita sedang nyalakan dan nyemprot di bagian 1, 2, 3, 4 4 pohon bagian sana Dan mungkin dari teman-teman ada juga yang pernah mengalami hal sama Atau sebenarnya jadam yang tidak mengeluarkan buih itu juga berhasil Dalam arti karena yang kami tahu bahwa keberhasilan jadam itu ketika buihnya banyak Nah itu apakah benar atau tidak kami kurang tahu Dan mungkin ada pandangan dari teman-teman apakah ketika jadam itu berhasil dengan tanda buihnya banyak Dan jadam itu gagal dengan tanda tidak ada buih sama sekali atau buihnya sangat sedikit Dan kenapa kami menggunakan jadam Karena kami sebenarnya sudah beberapa kali mencoba dan baru kali ini gagal Dan efektif sekali untuk mengemburkan tanah Jadi jika ada banyak yang tanya jika tanahnya keras bagaimana Salah satu cara yang paling cepat memang kita buatkan lubang dalam Kemudian kita masukkan humus dan tanah yang poros di bagian lubang tanam Baru tanaman kita tanam di situ Tapi jika sudah terlanjur ditanam atau untuk jangka panjang Itu paling efektif menurut saya jadam solusinya Karena kami sudah mencoba beberapa lokasi tanah yang awalnya keras itu dengan jadam Alhamdulillah bisa semakin lama semakin gembur Bahkan dari salah satu teman kami yang ikut membantu dalam berkebun di sini Beliau ketika ingin mencangkul atau membuat parit Itu seminggu sebelumnya disiran jadam terlebih dahulu Jadi tujuannya apa? Agar lebih gembur Karena itu efektif dulunya yang tidak dikasih jadam Hanya dikasih air biasa cukup lembab gitu Kemudian 3-1 minggu berikutnya dicangkul tetap keras Namun dengan pemberian jadam itu tanah jadi lebih gembur Bahkan semakin gembur semakin lama Itu makanya kami gunakan jadam ini terutama untuk lokasi lagi sih yang memang keras Jadi kita benahi bagian tanahnya Tidak menutup kemungkinan yang bagian sudah gembur tetap kita kasih Karena mikrobannya juga biar banyak Kemudian tanahnya juga lebih sehat Itu saja sih dari kami dan Jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan di-click Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan di-click Sekian mungkin sharing kegagalan kami Dan mungkin ada tanggapan dari teman-teman Kami sangat berterima kasih Itu saja sekian ini bibit buahku Mana bibit buahmu Jika menurut Anda Jika menurut Anda Jika menurut Anda